Intro Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani mengatakan bahwa partainya solit mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden kepilih Prabowo Subianto dan Gibran Taka Bumi Raka Selain itu ia menepis isu terdapat perbedaan pendapat di internal PDIP terkait bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran Sementara itu ia mengatakan PDIP mungkin masuk ke kabinet meskipun dalam tanggal 14-15 Oktober 2024 tidak ada keadaan patainya bertemu dengan Prabowo di Jalan Ketanegara, Jakarta Selatan Sebelumnya sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo di rumahnya di Ketanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 Mereka dipanggil untuk ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan Prabowo Para tokoh itu terdiri dari politisi, akademisi hingga menteri era presiden Joko Widodo Kemudian pada selasa 15 Oktober 2024, sekitar 59 calon wakil menteri maupun calon kepala badan bertemu dengan Prabowo di Ketiamannya Beberapa diantaranya adalah pesawat Raffi Ahmad, anggota Dewan Pembina Pahata Solidaritas Indonesia Giringganesa, mantan Ati Bulutang, Kestofi Idayat, hingga musisi Yofi Udianto